Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berdiskusi tentang studi kasus jaringan lunak dan syok dan pendarahan ya. Nah, studi kasusnya adalah santo terburu-buru turun dari tangga rumah kosnya. Kemudian ia menggunakan sepatu yang licin ya. Dan ia kurang waspadat terhadap kenangan air sehingga terpleset dan terjatuh dari anak tangga. Dengan posisi tengkurap dan perut sebagai tumpuan. Ditemukan luka lecet di lengan bawah, luka robek, kemudian santo mengeluh kesakitan pada bagian perut kanan atas. Saat ditemukan beberapa temannya kondisi kesadarannya baik dengan nadi yang cepat. Nah, terutama ketika kita menolong seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah kita melihat penilaian keadaan dulu. Apakah bagaimana situasinya, kemudian apakah kira-kira kita perlu untuk melakukan rujukan atau masih bisa kita tanangani. Kemudian kita call for help. Nah, stasiunnya adalah di rumah kos sehingga kemungkinan masih ada beberapa anggota dari teman kos, penjaga kos, ataupun tetangga yang bisa dimintai pertolongan. Kita melihat secara sekilas, meskipun hanya terdapat luka-luka yang robek sedikit dan luka lecet, tetapi ia menumpu pada perut dan juga ia sedang mengeluh kesakitan. Kondisi seperti ini, kita curiga ada pendarahan di dalam perut dan perlu kita rujuk, sehingga kita perlu untuk menelpon bantuan. Nah, pada penilaian dini, sudah pasti ini kasus trauma dan respon sudah pasti awas karena dia mengeluh kesakitan. Nah, statusnya seperti itu. Di penilaian dini, kita tidak mengecek CAB-nya karena berbasis quality. Sudah pasti orangnya awas, responnya pasti CAB-nya itu baik. Nah, kemudian kita melangsuk ke pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik kita akan mengecek PLNB, perubahan bentuk luka terbuka, nyeri dan bengkak. Kita lakukan melalui head tutup, sampai kita temukan nanti ketika kita menekan bagian perut kanan atas, ia mengeluh kesakitan. Bisa jadi pada PLNB kita terdapat bengkak pada perut kanan atas. Kemungkinan besar pada perut kanan atas ini dapat terjadi pendarahan dan kerusakan pada organ hati yang besar. Karena hati ini cukup rapuh dan juga banyak pembuluh darah di sana, resiko pendarahan di perut dapat terjadi. Nah, untuk proses pertolongannya dengan curiga ada pendarahan, kita memposisikan seperti kondisi shock. Kondisi shock karena pendarahan, pertolongannya dilakukan elevasi agar kaki dapat diangkat lebih tinggi daripada jantung, sehingga harapannya tidak memperberat aliran darah balik dari kaki menuju ke jantung. Setelah itu juga bisa dilihat adalah kita menyelimuti korban dan memiringkan kepala korban khawatirnya bila ada aspirasi dan berusaha menenangkan korban. Karena kalau kita lihat kondisi kesadaran baik dan nadi cepat, ini dapat diasumsikan bahwa bisa jadi korban dalam kondisi yang takut. Kondisi yang takut dengan nadi yang cepat, maka kita perlu untuk menenangkan korban. Selain itu bisa jadi ini adalah tanda awal bahwa korban kehilangan darah atau kehilangan cairan di dalam pembuluh darah. Bila kita melihat proses seperti ini, maka dapat dipastikan kita sebenarnya tidak bisa melakukan pertolongan di lapangan seperti memberikan suplai cairan melalui infus dan yang lain-lain. Karena kita bukan tenaga yang kompeten ya, karena ini adalah first aid. Maka memang kita hanya menunggu bantuan itu datang. Nah disambil menunggu bantuan itu datang, apakah kita memeriksa kompak atau riwayat penderita? Apabila korban tidak bisa untuk memberikan jawaban karena mengeluh kesakitan, kita tidak perlu memaksa ya. Selain itu kita melakukan pemeriksaan berkala. Di dalam pemeriksaan berkala ini, apabila kita lihat, kita dapat mengamati bagaimana sih sebenarnya kualitas dan kuantitas daripada nadi, pernafasan dan yang lain-lain. Nah misalnya pada pemeriksaan berkala kita temukan ternyata tiba-tiba nadinya tidak terabah, Nah kita perlu pastikan, berarti kita perlu melakukan RGP atau resusitasi jantung baru. Nah pada proses-proses seperti ini, selesaikan algoritmanya. Misalnya C-nya sudah terabah, kita lanjut ke RW atau breathing lagi. Karena kita yakin RW dan breathing sudah baik, dan ketika kita melakukan RGP beberapa kali, dalam beberapa siklus, nah diterabah, maka kita perlu segera cepat untuk merujuknya ke rumah sakit. Karena memang proses untuk pendaraan di perut ini adalah kasus yang cukup susah ya, terutama di bagian bedah. Karena pasien yang biasanya datang ini sering menyebabkan kematian, karena proses operasinya juga tidak bisa sangat cepat ya, urgent. Perlu proses dulu, perlu disiapkan dulu sebenarnya ya. Bisa sih terjadi operasi urgent, tapi biasanya sangat jarang, dan fasilitas kesehatan kita yang kurang lebih masih jarang yang mumpuni. Karena biasanya ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan, dan antrian pasien dan yang lain-lain. Mungkin seperti itu. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa lagi di studi kasus First Aid selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.